Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kusar Yudika dari kelas 11 APL 3 Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah SWT Pertama, kedudukan kitab-kitab Allah SWT Kitab-kitab diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya Dengan memiliki kedudukan dan fungsinya masing-masing Serta, kedudukan kitab-kitab Allah SWT Antara lain sebagai berikut Yang pertama itu adalah kitab-kitab Allah SWT Adalah pedoman manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT Adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan penciptanya Telah ada sejak manusia muncul di permukaan bumi pertama kali Ini diselaskan pada surat Al-Araf ayat 172 Hal ini dikarenakan adanya rasa ingin bertuhan Dan rasa ingin memiliki agama sebagai naluri setiap manusia Saya akan membacakan surat Azariyat ayat 56 Artinya, aku tidak menciptakan jindah manusia Melainkan agar mereka beribadah kepadaku Ya tidak ada kitab-kitab Allah SWT Sangat mungkin bagi manusia untuk melakukan penyimpangan Hal ini terjadi bisa dilihat dari kehidupan individu atau masyarakat di sepanjang masa Manusia sebagai pengembar rasalah Wajib beriman kepada kitab-kitab Allah SWT Dan memahamannya Karena Al-Quran adalah kitab suci Yang memuat ajaran-ajaran yang mencantum dalam zabur, taurat, dan injil yang asli Serta yang menyempurnakan ini kitab-kitab yang terdahulu tersebut Kitab-kitab Allah adalah pendanaan hidup dalam hubungan dengan diri sendiri Menguraikan tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri Menjadi suatu yang amat rumit Karena tidak ada pemisahnya Kenyataan menunjukkan manusia adalah dirinya sendiri Dan dirinya pula manusia itu Ada di surat At-Torik ayat 5-10 Oleh karena itu, banyak pula yang tidak menyadari asal kejadiannya Dan tak mengingatkan dalam firmannya Surat Azariyat ayat 21 Saya akan membacakan surat Azariyat ayat 21 Yang berbunyi Artinya Dan juga pada dirimu sendiri Maka apakah kamu tidak memperhatikan Melalui permasalahan Melalui pemahaman akam keberadaan dirinya Manusia terus harus menyadari tentang fungsi dan tugasnya Dalam kehidupannya Agar terhindar dari kehidupan yang tidak baik Konsekuensi kita harus selalu tetap berpegangan Tengguh pada ajaran yang ada dalam kitab bulah Perhatikan surat An-Nisa ayat 136 Yang ketiga Kitab-kitab Allah adalah Pedoman hidup manusia Dengan hubungan dengan sesama manusia Tidak dapat dipungkiri bahwa Setiap manusia di dunia ini Membutuhkan orang lain Sebagian mana dalam hidupnya Tidak seorang pun bisa hidup Tanpa bantuan orang lain Ini ada di surat Az-Zuhruf ayat 32 Itu Ihtiar agar dalam pergaulan Hidup bisa berjalan dengan baik dan harmonis Sehingga tercipta suasana Saling menghormati Saling menghargai Dan terjadinya Dan terjalin persatuan yang tangguh Maka perlu adanya pedoman Dan pertunjuk Allah SWT Yang terdapat dalam kitab-kitab Allah Dan perhatikan firman Allah SWT Pada surat Sa'bah ayat 28 Kitab-kitab Allah adalah Pedoman hidup manusia Dalam hubungan dengan alam dan lingkungannya Selain mengajarkan hubungan Dengan sesama manusia Kitab-kitab Allah juga Mengajarkan bagaimana mengelola Setelah memanfaatkan lingkungan hidup Dan dalam dan alam Untuk kesejahteraannya Ini ada di Al-Lukman ayat 20 2. Fungsi-fungsi kitab Allah Ada pun fungsi kitab-kitab Allah Bagi kehidupan umatnya Antara lain sebagai berikut A. Pedoman dalam kehidupan pribadi Beriman kepada kitab-kitab Allah SWT Akan mendapatkan beberapa manfaat Antara lain 1. Mendapat sumber asasi Untuk mengatur kehidupan manusia Dan meningkatkan kebudayanya Cara berfikirnya dan perlilakunya Hal ini dapat dilihat Di surat Al-Baqarah ayat 1-5 Dan surat Ahraman ayat 19-20 Yang kedua Mendapatkan bimbingan Atau petunjuk dalam kehidupannya Hal ini bisa dilihat Di surat Al-Lukman ayat 22 Dan Al-Baqarah ayat 256 B. Pedoman dalam kehidupan bermasyarakat Kitab Allah menambahkan kepada manusia Agar saling menghormati Dan memandang bahwa manusia itu sama Yaitu mencangkup seluruh manusia Bukan untuk satu kelompok bangsa Taurah saja 3. Pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Iman kepada kitab Iman kepada kitab Allah Dapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Berarti adalah Belajar dan memberikan kontribusi positif Agar dapat menunjukkan bangsa dan negaranya Melalui bidang Bidang dan tugasnya Sesuai dengan profesi dan posisi Masih-masih Terima kasih telah menonton!